Halo selamat malam saudara mendekati babak akhir kontestasi persaingan antar kandidat Pilpres 2019 semakin sengit. Ada adu diksi dan janji baru di penghujung waktu. Sebut saja kartu saksi, kartu sakti maksud kami versus kartu multifungsi. Lantas apakah strategi ini mampu mendongkrak tingkat ketepilihan di tengah semakin menipisnya elektabilitas? Kita akan bahas di Mencari Pemimpin kali ini episode Jualan Baru Jelang Pilpres bersama saya Friska Klaris. Lima hari pasca digelarnya debat ketiga Cawapres, publik disuguhkan sejumlah istilah dari program-program yang dilontarkan kedua Cawapres. Karena unik, jualan baru kedua paslon menjadi pemberitaan media nasional. Kita sudah sepakat untuk menyediakan dana abadi riset. Dengan berbagai upaya itu kita menuju 10 years challenge. Bahwasannya kita juga memang berencanakan untuk mengikut sertakan semua pihak, terutama pemerintah, akademisi, dan DUDI. DUDI itu artinya dunia usaha dan dunia industri. Kebetulan pemerintah kita sekarang sudah bisa membangun infrastruktur, baik infrastruktur darat, infrastruktur laut, infrastruktur udara, dan infrastruktur langit. Infrastruktur langit itu adalah melalui palaparing. Rumah siap kerja yang baru saja diluncurkan oleh Prabowo Sandi menawarkan untuk anak muda kita link and match. Melink and match apa yang dibutuhkan penyedia lapangan kerja. Rumah siap kerja untuk anak muda kita adalah pelayanan terpadu satu pintu. Seandainya mereka menjadi wira usaha, mereka bisa bergabung dengan program OKOC. Di Jakarta OKOC sudah bisa menurunkan pengangguran sebanyak 20 ribu di tahun 2018. Keluarkan satu kartu yang sudah semua kita miliki, yaitu kartu tanda penduduk KTP. Ini super canggih, sudah memiliki chip teknologi di dalamnya. Revolusi industri 4.0 memudahkan dengan big data dan single identification number. Semua fasilitas layanan, baik ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, semua rumah siap kerja. Bisa diberikan. Kritik pun langsung dilontarkan para tim ses dari kedua kubil. Karena juga ada beberapa kita lihat OKOC Mart yang tutup. Contohnya saya lihat ada beberapa di Pasar Santa, saya lihat juga tutup. Jadi untuk men-scale up ini ke level nasional, saya rasa kita harus hati-hati ya. Jangan sampai percobaan ini yang dijalankan di Jakarta dan belum menunjukkan hasil yang baik. Itu di-scale up ke skala nasional. Kami pernah menemukan seorang ibu dalam dombeknya isinya ada 14 kartu. Kartu Indonesia Pintar lah, Kartu Indonesia Sehat lah, KTSK dan seterusnya. Yang itu merupakan gabungan dari seluruh kartu-kartu yang sudah dibagikan pada satu keluarga. Bisa dibayangin. Jadi sebenarnya cukup satu kartu, single identity number. Dan untuk mempermudah mereka dalam proses memberikan jaminan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Debat ketiga yang hanya berjarak satu bulan dari hari pencoblosan, menuntut kedua paslon agar menyodorkan jualan program yang bermutu dan terukur. Jangan sampai program yang diumbar hanya janji surga demi merauh suara rakyat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelahnya kita masih menunggu Valdo Maldini, jubir BPN Prabowo Sandi. Dan ada juga panelis malam hari ini, Effendi Ghazali. Pak Garni, saya paling selamat malam. Alam, alam. Tidak lupa ada kawan-kawan mahasiswa yang sudah hadir di studio Kompas TV. Saya siapa dulu kawan-kawan dari Kampus Trisakti, Pertanjika, Uhamka, dan Al-Azhar. Dan tidak lupa kami juga mengundang Anda, warga netizen, untuk berkomentar, untuk ikut memberikan pendapat dengan pertanyaan bagaimana pendapatmu terhadap jualan atau istilah baru yang disampaikan kedua cawapres di langpil pres. Misalnya infrastruktur langit dan rumah siap kerja dengan hashtag mencari pemimpin di mention ya ke at Kompas TV. Pertama-tama saya akan putarkan dulu ada data jualan dan istilah baru di penghujung waktu yang disampaikan oleh para calon wakil presiden. Kita lihat dulu. Yang pertama ini adalah janji dan istilah baru dari Jokowi Ma'ruf soal pengembangan riset antara dunia usaha dan dunia industri atau DUNI. Disingkatnya ada pengembangan Cyber University, menyiapkan riset untuk 10 years challenge, infrastruktur langit untuk mengembangkan bisnis digital. Berikutnya kalau dari Prabowo Sandi kita lihat janji dan istilah baru apa saja yang ada. Yang ini mengganti sistem ujian nasional, link and match dunia pendidikan dan dunia kerja, rumah siap kerja untuk pencari kerja, dan program Indonesia Emas dan Sedekah Putih. Tepuk tangan dulu dong untuk janji para cawapres ini. Tapi saya mau tantang apa iya janji baru atau istilah baru ini bukan hanya klik bait saja, bukan hanya untuk menarik perhatian sesaat saja Kang Maman. Memangnya sudah ada realisasinya kayak gimana nanti? Ya, yang pertama ya ketika penampilan debat kayak Ma'ruf, sesungguhnya kayak Ma'ruf itu betul-betul menyatu dengan visi misinya Jokowi. Dia tidak sendiri, beda dengan Sandi. Jualannya itu-itu saja, oke OC, oke OC dan lain sebagainya. Tapi istilah baru tadi misalnya ada UN dan lain sebagainya. Ya, kita bisa kritisi itu. Tetapi yang pasti ketika visi dan misi antara wapres dan capres ini menyatu, ini tentu adalah kesinambungan antara program Jokowi hari ini dan program di periode yang akan datang, 2019-2014. Misalnya, ketika ngomong soal dana riset, sampai sejauh mana itu sangat membantu untuk lapangan pekerjaan, untuk peningkatan kualitas pendidikan, itu sudah dilaksanakan hari ini. Bahwa ide besar itu adalah bagaimana supaya riset ini betul-betul menyatu nanti dengan kebutuhan kita. Oke, jadi dianggap realistis kalau Mas Ali? Realistis banget. Kalau Mas Ali? Bang Sandi memikirkan gagasannya setelah mendengar masukan dari warga masyarakat di hampir 1.500 titik kunjungan beliau keliling negeri. Jadi, apa yang disampaikan oleh masyarakat saat ini adalah tentang sulitnya mencari pekerjaan dan makin beratnya beban-beban harga dirasakan dan disampaikan ke Bang Sandi Uno. 1.500 titik luar biasa. Menjadi sebuah tidak hanya informasi, tapi terinternalisasi dalam diri dan pikiran beliau. Dan hampir semua program yang disampaikan Bang Sandi itu sudah kita uji. Oke, OCE sudah di-launch di Jakarta. Saat ini sudah diikuti oleh 90 ribu orang. Dianggap berhasil itu? Sudah dua kali diliput oleh laporan regional Bank Indonesia. Sudah diteliti oleh lembaga demografi Universitas Indonesia. Sehingga kami yakin menawarkannya ke publik di hampir 1.500 titik kunjungan kami. Dan sebutan publik sangat meriah. Sudah pede ditawarkan ke 1.500. Dianggap OKOC salah satu yang berhasil tadi misalnya. OKOC ditawarkan lagi. Soal OKOC itu, saya atau kami di TKN masih menganggap bahwa OKOC itu program gagal. Jadi ada beberapa indikator, baik itu dari target yang meleset dengan realisasi, dan dari kegagalan ini kemudian dipoles oleh Bang Sandi sehingga terkesan berhasil. Saya mau garis bawahi ketika Bang Sandi mengatakan bahwa OKOC berhasil menyerap 200 ribu tenaga kerja. Padahal di eranya OKOC, pengangguran itu di DKI Jakarta meningkat 24 ribu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sudah membedah data BI yang dimaksud barusan. Dari data BI itu, OKOC itu sampai ke tahap P7, tahap terakhir pemberian pinjaman modal. Itu hanya 248 wira usahawan UMKM. Logika saya mengatakan ada 248 UMKM. Itu yang kayak gimana bisa menyerap 200 ribu? Nah, sekarang kita cek fakta dulu deh soal OKOC ini, soal menurunkan tingkat pengangguran apa ya atau enggak. Kita lihat, ini cek fakta dari pernyataannya Pak Sandiaga Uno. Sebelumnya, ini kalau dari Ma'ruf Amin dulu, waktu debat Cawapres tingkat pengangguran sudah sangat rendah, 5,70 sampai 5,13 selama 10 tahun. Kita lihat ini datanya berikutnya. Kalau dari Sandiaga Uno, Cawapres nomor urut 02 pada saat debat calon wakil presiden kemarin, kita lihat. Nah, di Jakarta program OKOC sudah bisa menurunkan pengangguran sebanyak 20 ribu di tahun 2018. Kalau di datanya, ini Februari 290 ribu, Agustus 2018 ada kenaikan 314.840 orang. Saya minta ditanggapi oleh tim BPN, tapi sebelumnya saya undang dulu Valdo Maldini. Jubir, Pak Sandiaga akhirnya sudah tiba. Selamat malam, Valdo. Sorry, maaf. Coba jawab dulu deh, tanggapin dulu. Kalau OKOC tadi dianggapnya belum berhasil dapat kritik, belum berhasil di DKI, tapi mau dinaikkan ke level nasional. Ya, kalau bagi Pak Uki, semua yang di idekan sama kita salah semua. Oke, kalau gitu apa dong? Yang jelas soal OKOC itu bukan hanya sekedar minimarket Mereka kan menganggap minimarket doang Satu tutup seribu buka mereka heboh Oke kalau bayi data tadi soal jumlah pengangguran yang dikatakan Bang Sandi menurun Tapi datanya masih naik di DKI Jakarta Yang jelas apa yang di statementkan oleh Bang Sandi bukan hal yang mimpi di siang bolong Apa yang disampaikan Bang Sandi adalah berdasarkan data yang dia punya juga Jadi oleh karena itu jika seandainya ada perbedaan data seperti tadi Ayo sama-sama kita buka dan yang paling penting gimana pengangguran di Jakarta itu hilang Betul Jadi kalau misalnya data yang dimiliki Yang jadi masalahnya saya sudah buka dan saya sudah bedah itu data dari BI Yang diklaim oleh Bang Sandi OKOC menyerap 200 ribu tenaga kerja Faktanya data BI itu tidak ada satupun bab tentang ketenaga kerjaan Tidak ada satupun bab tentang pengangguran Dan kata OKOC kalau kita search di pdfnya tidak muncul Tapi memang ada soal bisnis terpadu UMKM terpadu itu ada Dan itu pun ya per 2018 Desember hanya menghasilkan 248 riba usaha Jadi yang saya kritik tawarannya apa dong kalau misalnya Jadi yang saya kritik adalah pertama OKOC itu gagal Yang kedua Solusinya apa kalau gitu? Ya solusinya bukan OKOC yang jelas bukan OKOC Kalau dari kami kita menawarkan sesuatu yang kita sebut kartu prakerja Kartu prakerja ini kalau Bang Sandi sudah menyebutkan link and match tapi masih ngambang antara konektivitas pengusaha Oke Kalau kita itu sudah kita dekatkan dari tahap pelatihan Sehingga sebelum mereka lulus mereka itu sudah diambil oleh para industri dan perusahaan Oke jadi solusinya bukan OKOC tapi kartu prakerja Mas Ari Saya ingin membaca nih laporan dari Bank Indonesia Yang katanya sudah dibedah oleh saudara kawan kita Dedek Kajian ekonomi dan keuangan regional Bank Indonesia DKI Jakarta November 2018 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja memperbaiki kondisi tingkat pengangguran terbuka Di provinsi DKI Jakarta Jadi artinya? Pada Agustus 2018 tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,24% Lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2017 yang tercatat sebesar 7,14% Oke artinya Saya membacanya seindah puisi karena ini adalah kabar baik Setelah OKOC berjalan hampir satu tahun Alhamdulillah Apa yang disebutkan oleh Dedek tadi P1 dan P7 Tentu itu adalah tahapan funnel Anda harus membacanya dengan lebih dalam lagi Bahwasannya di P1 memang pendaftar Kemudian dilatih Kemudian diajarkan mengenai keuangan Diajarkan mengenai pemasaran Sampai kemudian di P7 Benar-benar siap menjadi pengusaha total secara penuh Namun izin usaha sudah diberikan sebelum P7 Jadi artinya tahapan itu sudah disiapkan? Tahapan itu sudah disiapkan Dan saya yakin Problem pengangguran yang saat ini Menghantui tenaga kerja muda Saat ini 61% lebih Jadi Usia 15 sampai 24 tahun pemuda Menganggur Akan kita selesaikan Jadi dianggap ini bisa diselesaikan Untuk Bung Efendi Iya baik Boleh dong tepuk tangan dulu Sama-sama seru ini Ada program ya malam ini Cawapresnya luar biasa Kemarin Cawapresnya juga luar biasa Kita disini cuma mencoba Pelan-pelan ya teman-teman semua pemirsa Turunkan sampai yang level sederhana aja Jadi tadi Lepas dari yang sudah ada di BI ya Yang dibaca tadi Pertanyaannya adalah BPS bilang Itu 24 ribu bertambah pengangguran Sementara dari Kubu 2002 ini khususnya Sandiaga Uno Mengatakan Nambah Tidak menganggur lagi Jadi 20 ribu Itu masalahnya dimana Apakah BPSnya salah nyata Atau Yang 20 ribu ini Sudah Tidak menganggur lagi Tapi gak pernah terpantau BPS atau gak pernah Boleh saya jawab Seperti juga ibu kota-ibu kota negara Di seluruh dunia Seperti juga kota-kota besar Menghadapi problem urbanisasi Apalagi setelah Anies Sandi terpilih Jakarta memiliki daya tarik Yang lebih baik Dan lebih menarik Pertumbuhan ekonominya Salah satu yang tertinggi di Indonesia Sehingga urbanisasi lah Yang menjadi faktor yang harus diperhitungkan Jadi mau dibilang bahwa itu benar 20 ribu bertambah Dientaskan dari pengangguran Walaupun ada beberapa yang tutup Ada berapa yang tutup Tiga gerai Tiga gerai Dari sekitar 90 ribu Ada tiga yang tutup Dari 90 ribu pendaftar OKOC Pendaftar gak dihitung Dari 90 ribu yang mendapat pelatihan OKOC Maka wajar jika ada satu dua yang kemudian Silahkan kita untuk Harus memulai ulang usahanya Jadi udah ada jawaban tadi ya Ini Kiai saya nih Mau nanya soal infrastruktur langit Jelas lah Palaparing kan maksudnya kan Betul Ini saya mau yang Fakta-fakta aja Nanti teman-teman mahasiswa bisa disini ya Kita dimana-mana Sudah bisa dapat internet Dengan kecepatan tinggi Dengan murah Dengan wifi yang baik Atau belum? Hah? Ini ya? Bukan cuma saya Tadi Kiai Saya sebelum menuju ke sini Nih mohon maaf nih Mau nonton sejarah langsung di jalan itu Yang Indonesia lawan Thailand Saya live streaming ini juga gak ada Susah! Nud! Nud! Jadi sebenernya setiap apa itu Masa sutur langit itu Majuannya gimana? Tolong kita dikasih kabar Ya kita tahu bahwa Peluncuran Palaparing itu Itu menjadi bukti bahwa Sungguhnya setelah itu diluncurkan 34 provinsi dengan Sampir seluruh kawupaten di Indonesia Itu bisa terjangkau Dan ini menjadi bukti bahwa Seluruh Apa? Gerakan-gerakan untuk perdagangan UMKM dan lain sebagainya Dan itu akan terbukti Saya setuju Niatnya pasti Jadi yang disebut Tol Angit Itu yang disalahpahami oleh 02 Oke Itu betul-betul akan menjangkau Seperti tadi kita Seluruh provinsi di Indonesia Yang ditanya oleh Bung Esangit ini Progresnya seperti apa? Menamakannya juga mungkin bagus ya Indah kan namanya Tapi kok faktanya agak Progresnya seperti apa yang ditanyakan? Kalau kita lihat Progresifitas dari program ini Itu jelas Dari tahun ke tahun ada tahapan Apalagi dengan diluncurkannya Pelaparing ini Jadi kita akan lihat Sesungguhnya Dengan target di periode kedua nanti Begitu terpilih Kecepat langsung Akan cepat Oke jadi Nanti tunggu dulu Dari mulai janji-janji ini Tapi apakah bisa mendongkrak Elektabilitas Kita akan bahas Seperti apa Survei tingkat elektabilitas Dari masing-masing pasangan calon Hingga awal Maret ini Karena masih ada 26 hari lagi Jelang waktu pemilihan Kita bahas di Mencari Pemimpin Sesaat lagi Sesaat lagi Terima kasih telah menonton!